Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Muhammad Dhafa Zhaifa Kali ini aku akan ceritakan tentang suasana di desa-desa saat masyarakat menyebut hari istimewa yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia Yuk kita lihat apa aja sih yang mereka lakukan Di desa-desa itu mereka sangat antusias saat mempersiapkan penyebutan hari kemerdekaan RI Ya kita lihat ya, mereka dengan semangatnya menghias lingkungan di sekitarnya Ada pemasangan bendera, umbul-umbul, lukisan-lukisan berjuangan, pembuatan kapura Nah ada yang lebih seru adalah mereka mengadakan permainan-permainan yang menantang tapi berhadir Permainan ini biasanya dilakukan setelah mereka menghadiri kewacara bendera Kalian penasaran dong permainannya apa aja ya Yang pertama, yang paling seru nih adalah permainan penyakitinan Tahu gak sih teman-teman di permainan penyakitinan ini banyak mengandung filosofi Yang pertama, gotong royong Ini adalah cerminan sikap saling bekerjasama terlihat jelas setelah permainan ini Jika tidak kompak dan tidak mau bekerjasama dengan baik Pasti tidak akan meraih hadiah itu bersama-sama Nah dalam kehidupan sehari-haripun Sifat kerjasama ini sangat dibutuhkan ketika kerjasama tim dalam lingkung belajar atau bekerja Filosofi kedua yaitu saling menyemangati Seseorang termotivasi untuk meraih tujuannya karena termotivasi dari semangat Satu wajat saling menyemangati untuk meraih hadiah itu Kehidupan nyatanya memang diperlukan bagi sesama untuk saling menyemangati dalam meraih suatu tujuan Itu berpanjat pinang Ada lagi loh yang lain yang gak kalah serunya Yaitu lomba balap karung dan lomba makan kerupoh Lomba ini filosofinya sama juga dengan filosofi minyak pinang Yaitu tentang kotong royong saling menyemangati dan intinya adalah perjuangan nafanti Sampai berhasil menuju puncak kejayaan Pokoknya seru sekali suasana di desa saat menyambut hari pemberdekaan Republik Indonesia Oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih yang sudah menonton semoga ada manfaatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum